. Pemerintah Perancis mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran jika menolak bernegosiasi mengenai program rudalnya. Namun, Iran menolak didikte negara manapun atas hak pengembangan rudal dengan tujuan defensif atau pertahanan. Ancaman disampaikan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian pada hari Minggu menjelang kunjungannya ke Teheran pada hari Senin, tanggal 5 Maret tahun 2018. Ada program rudal balistik yang bisa mencapai beberapa ribu kilometer yang tidak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, dan melampaui satu-satunya kebutuhan untuk mempertahankan perbatasan Iran, kata Le Drian. Jika tidak ditangani, negara ini akan menghadapi sanksi baru. Lanjut dia melontarkan ancaman. Dalam sebuah pernyataan terpisah, Le Drian meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan untuk mencegah rudal Iran menjadi ancaman bagi semua aktor, regional. Diplomat Paris tersebut mengatakan bahwa dia akan mengangkat masalah itu selama pertemuan yang dijadwalkan dengan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif dan pejabat senior Iran lainnya di Teheran. Namun, para pejabat Iran tak suka dengan ancaman seperti itu. Tidak ada negara yang bisa memutuskan untuk kita atau orang lain. Republik Islam lah yang akan menentukan jenis rudal yang bisa dimilikinya, kata Ali Akbar Velayati, seorang penasihat senior pemimpin tertinggi Iran. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa terus menonton!